Selin, apa jelisah di pagi-pagi angkar? Masa sih secantik ini sendiri kayaknya gak percaya deh? Iya, masa sih ya? Atau mungkin dirahasiakan? Itu ada yang nungguin disana? Beda hidup aja ya, beda hidup aja ya Pak Ari Selin, aku penasaran, tadi dibilang ada penyesalan Kenapa? Penyesalan apa sih, Selin? Aku, penyesalan apa ya? Ya pasti kan setiap hidup kita semua punya penyesalan Nah, kalau buat kamu? Apa yang paling disesalkan? Berarti itu artikel salah itu? Ini Selin gak ada penyesalan kan? Penyesalan, iya di dalam hidup itu kan pasti semuanya Gak mungkin kita merasa kita paling benar sendiri Betul Benar atau salah itu kan sebenarnya objektif masing-masing orang Maksudnya kesitu ya Benar, mungkin penyesalan ini sekarang karena menjalani konsekuensi dari Apa yang sudah Dari kegagalan yang kemarin Iya, kegagalan yang kemarin gitu Jadi benar atau salah kan mungkin menurut orang benar Menurut aku salah, menurut aku benar, menurut orang salah Tapi kan tengah-tengah di benar atau salah itu ada konsekuensi Tapi apa yang paling disesalkan sama Selin? Harusnya gak ada ya? Iya, mungkin kayak bisa lebih baik lagi aja gitu Selin aku mau tanya Kamu kan setiap diundang ke sini selalu ceria Sebenernya gini Sedih mah semua orang punya Tapi kamu tuh bisa menutupi dan terlihat selalu rezekinya ada dan cerah ceria Amin, 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 amin Apakah ada yang mengisi hati kamu saat ini aja dulu? Kalau kemarin belum, masa sih? Masa sih gak ada... Assalamualaikum Assalamualaikum Ini loh... Berdua-duaan lagi colek-colekkan Masa sih, kita kan gak bisa nih disini Gak colek-colekkan Kalau deketnya banyak Macam? Oh banyak Ya kalau deketnya aku doang satu Emang aku udah single? Aku kan single apa? Dia belum single Masa ada aku Selin coba Kalau buat kamu sendiri ya Kalau cari... Sekarang kan masih single Kalau cari pasangan Yang deket banyak Tapi kriteria utama Kalau buat kamu syarat utamanya itu apa sih? Ih aku tuh gak punya kriteria tau Jadi kalau aku tuh sama cowok tuh Beda-beda aja Tergantung gimana kita Kliknya aja Nah kalau royal mah harus ya Iya dong Kalau itu ada cowok yang pelit Soalnya ya say Bener Hari gini kalau kalau cowok gak punya duit ya Jadi gini Jadi gini Perbedaan materialistis dengan realistis Apalagi kan anak eke empat Tapi aku setuju Inget ya buat perempuan Buat perempuan luar sana Jangan pernah mau menurunkan standar Justru harus laki-laki yang bisa menaikkan standar mereka Supaya bisa seimbang setidaknya Iya kan? Ya walaupun gak seimbang Paling gak punya tanggung jawab moral Iya betul Meskipun kita mungkin sebagai perempuan gak Gak matok Oh pokoknya harus gini-gini Tapi paling gak at least ya Ada tanggung jawabnya Betul Meskipun cuma tinggal aja di rumah Duduk manis diam Udah punya uang gitu Jangan ya Meskipun gak bisa memberikan materi Tapi kan paling gak ada Gak ada effort lain yang bisa diberikan Misalnya bisa jagain Nemenin Gitu ya Inisialnya Pokoknya Inisialnya bos Inisialnya siapa? Bos itu siapa sayang? Bos mana? Yang gak tau kan kita nanya Inisialnya Yang kemarin yang cerita sama Kak Dewi itu Hah? Ya wadah sih kak Tapi Selin Ini aku mau nanya ya buat kamu Tadi kamu menggebu-gebu sekali Kalau ngomongin soal materi segala macem Ini ada hubungannya penyesalan di masa lalu gak sih Dengan pasangan kamu sebelumnya misalnya? Iya Gak ada hubungan ya Karena kan ini kan kita ngomongin masalah realistis kan Soal kehidupan realistis dan materi gitu Tapi yang sama Steven dulu sampai sekarang masih baik? Akunya sih baik-baik bunda Dari dulu mah aku selalu baik-baik Cuman kan gak tau dari pihak sananya ya Dari pihak sana Yang sekarang orang sini apa bule? Yang sekarang? Orang sini sih Eh bohong Katanya suka yang orang luar Nih gue bilangin ya Orang Singapur Waduh it re Orang Singapur Tapi sering ke Jakarta Tapi Mbak Selin ya kita mau kasih liat Mungkin ini yang jadi pelajaran bagi seorang Selin Penyesalan manusia pasti selalu ada Tapi bagaimana bisa mengambil hikmahnya? Kita mau lihat artikel yang satu ini Dua kali gagal berumah tangga Selin evangelista harus memperbaiki diri Selin Sabar Baru dua kali kan? Ini tiga kali Hatrik bener Gak apa-apa nanti sekali lagi hatrik Jangan Tapi kalau pelajarannya buat Selin Dari masa lalu berumah tangga itu apa? Setiap rumah tangga yang aku jalani Pasti kan dengan orang yang berbeda Pasti juga Masalah yang ada Juga berbeda Ya mungkin Oh masalahnya berbeda ya sayang? Masalahnya sih rata-rata sih Ya mungkin Kalau aku melihat dari point of view aku Ya pasti kan salah Ya Kalau dia pasti ya Karena aku yang begini Gitu kan Pasti kayak gitu Jadi Itu dia tadi aku bilang sih Salah bener kan tergantung objektif Tapi komit Tapi komit Tapi dalam pernikahan itu kan tujuannya memang Ketika kita bertemu Kan ada salah satu perjanjian yang memang Disepakati berdua gitu ya Disepakati berdua gitu Kalau dari kita kan Sakina mawada warohma Jadi Apa arti dari Sakina Dari mawada warohma itu Memang Itu adalah proses yang harus kita jalanin Karena dalam rumah tangga itu kan Bukan Bukan Pemikirannya Bukan mencari seks aja gitu Tetapi Ada satu hal dalam rumah tangga Yang memang Tujuannya adalah Kedepan Dan tentunya Mau menerima kekurangan masing-masing Dan belajar dari itu Kalau aku sama Mas Adam gitu gitu Jadi ketika Mas Adam banyak kekurangannya Aku juga banyak kekurangannya Jadi bagaimana caranya Supaya kekurangan ini bisa diterima masing-masing Jadi harus ada yang malah gitu Salah satu Mungkin Mungkin dari Yang malah Yang harus cowok lah Sebenernya kan ya Kalau kita Pasti pengen ini Bentang-bentang Bentang Bentunya Ini Yang langsung cintil banget Mas Adam Mas Adam IG-nya apa? Mas Adam IG-nya apa? Mas.adamsuseno Silahkan di follow ya Silahkan di follow Sebelum di blog sama Inulderatisna Tapi saling kita yakin Pelajaran hidup Dari hubungan kamu sebelumnya Bisa membawa kamu seperti sekarang Belajar jauh lebih banyak Ada hikmahnya pastinya ya Tapi kita juga mau kasih lihat Buat sempat ambian Selin terakhir datang ke sini Cerita sama kita Kalau anak-anak Pengen ketemu sama papanya Dan kemarin katanya Sudah sempat ketemu Kita mau kasih lihat Setelah satu tahun Stefan William Akhirnya bisa bertemu dengan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati I dreamed I held you In my arms Ini kapan kejadiannya? Pada waktu setelah Dari pagi-pagi Ambiar atau Ini kayaknya Sesebelum atau sesudah ya Aku lupa deh Waktu itu Kejadiannya gimana Ini kapan gitu ya Waktu itu Ada di postingan kan Cuman Terakhir ketemu kapan ya? Kayaknya udah Udah beberapa bulan yang lalu Beberapa bulan ya? Tapi kurang dari satu tahun? Kurang dari satu tahun ya Oke Tapi kalau hubungannya Stefan William Sama anak-anak itu gimana? Maksudnya komunikasi ada gak sih? Kapan terakhir ya? Kemana kan anak aku Uang tahun tuh Tanggal 29 September Sama 9 Oktober Dua-duanya ulang tahun Yang cowok Belum ada sih Ucapan ke Yang aku tahu ya Karena aku nanya ke Ke aku sih enggak Aku nanya ke mbaknya Yang pegang handphonenya juga kan Ada telepon gak? Katanya enggak Gak ada Gak ada kepikiran Walaupun Kita hubungannya Udah gak Gak asik lagi gitu ya Tapi Demi anak gitu Untuk bisa Menurunkan harga diri Gensi Menurunkan gensi gitu Untuk Tetap mempererah hubungan Anak sama Sama bapaknya itu Kita Mungkin sebagai Penyambung lidah gitu Ada Ada seperti Itu enggak Karena aku udah menurunkan ego Jadi kadang-kadang Bun aku juga Whatsapp gitu kan Apa Kasih ingat gitu Misalnya apa Misalnya jangan lupa Telepon anak Atau apa Mau dibalas Mau enggak Ya Dibalas Gak serang gitu Ya kadang enggak Kadang Dibalas Oke Kemarin ulang tahun Kamu ingetin gak Bapaknya anak-anak Bawa anak-anak Iya kan aku kirim juga Undangan ke manajernya juga Oh kamu kirim undangan ke manajernya Kenapa gak ke dia langsung? Ya Terakhir ada apa ya Di Whatsapp tuh Karena aku suruh dia ketemu anak Dia janji mau ketemu anak Oh aku bawa anak ke Bali Tapi gak ditemuin sama dia Oh dia tinggal di Bali kan ya Kan waktu itu di Bali Sekarang dia lagi di Jakarta Nih Terus Waktu itu di Bali Aku udah bawa ke Bali Gak ditemuin Jadi anaknya kasian Alasannya apa? Dia gak nemuin padahal Aku kan gak ngerti Makanya aku tanya Di Whatsapp tuh ada sih Jadi aku tanya Kayak Alasannya apa? Kenapa daddy gak boleh? Gitu Atau kenapa? Atau ada apa? Ada halangan Kan anak-anak saat itu tahu Kalau daddy-nya tinggal di Bali Iya benar Ketika mereka tahu Bahwa mereka akan ke Bali Dan sedang berada di Bali Pasti mereka punya harapan besar Ketemu daddy-nya Akhirnya gak ketemu Terus anak-anak dimana? Ya nanya terus Kan daddy-nya kan aku yang kasihan Aku kan yang ada di situ Kan daddy-nya gak ada Tanya ya Ya Mami-mami daddy mana Kok daddy belum datang Mami-mami kan kita udah dirumah daddy Rumah daddy itu maksudnya di Bali Gitu Ya kita udah dirumah daddy Dady-nya mana Dady-nya mana Masih working gitu Kamu jawabnya apa? Ya working aja Mau gimana Wow Kemarin ulang tahun Mereka nanyain daddy-nya gak? Iya Nanyalah Jawaban kamu? Gak jawab sih Sudah ulang tahun gak datang itu Menurut aku Keterlaluan sih Nanti aku ucapin aja Enggak gitu Anak suka Tanya gak sama kamu sayang Kenapa daddy kalau gak ngucapin? Enggak nanya Salah gitunya Karena kan belum begitu ngerti Cuma nanya daddy-nya aja gitu Cuma Cuma Itu aku skip Kenapa kok Kalau buat kamu Salah ada asumsi gak sih? Kok bisa nih ya? Maksudnya Anak-anak ulang tahun Bapaknya kok Jangan Datang Ucapin aja gak? Asumsi kamu Kenapa sih? Enggak Enggak Tahu aku gak mau Berasumsi juga Nanti kan jadinya Padahal kamu Sendiri welcome ya Iya Aku selalu ingetin aku Seneng banget aku Gak apa-apa Mau ajak pacarnya boleh Mau ajak teman-temannya boleh Atau apapun Gak masalah Gak ada masalah Yang masalah buat aku Yang what matters for me It's only my kids Cuma anak aku aja Kebahagiaan mereka Oke Kalau ulang tahun Tidak datang Tapi kalau yang basic Yang dasar Nafkah Buat anak-anak Masih kasih Udah berapa bulan gak ya? Udah gak ya mbak? Karena kan dia lagi gak kerja juga kan ya Katanya Katanya gak tau juga sih Tapi gak apa-apa kan Ada rejekinya jadi mana aja Ya gak apa-apa Kita juga yakin Kalau sebenarnya Selin juga mampu sendiri Tapi kan itu kewajiban Seorang ayah ya Ada satu kewajiban Yang harus dipenuhi Tapi kalau Menurut kamu Tau gak sih Apa yang membuat akhirnya Kok kayaknya Renggang gitu Misalnya Let's say kamu dengan Bapaknya anak-anak Atau anak-anak Dengan bapaknya Membuat bapaknya jauh tuh Gak bisa deket sama Anak-anak itu apa sih? Itu aku gak ngerti Aku gak tau Sama sekali kamu gak tau? Gak tau Karena komunikasinya juga kan Gak tau Jadi Apakah indikasinya mungkin Mau ketemu anak Tapi gak mau ketemu Selinnya Mungkin Gak apa-apa kan Gak usah ketemu aku Anaknya dia bawa Oke Aku gak apa-apa kok Jadi bukan lagi masalah Mau bagaimana caranya Mau dimana Tempatnya Hayo Hayo Atau aku samperin Ayo weh gitu Ini anaknya nih Gitu Kasian Mau ketemu Jadi bukan lagi masalahnya Selin Dan mantan suami ya Sebenarnya Dan itu udah gak boleh bawa-bawa lagi Punya masalah Antara aku dan dia Aku ada salah ya Mohon maaf Kalau misalnya Gimana kurang-kurangnya juga ya Tapi kan ini kasihan anaknya gitu Jangan jadi ke anak juga gitu Maunya aku juga kayak gitu Iya Kita berharap Pastinya Yang namanya perpisahan Selalu menjadi jalan terakhir Tapi Perpisahan orang tua Semoga tidak menjadikan anak Sebagai korban Dan perlu diingat juga Perpisahan orang tua itu Dari Kedua pasangan ini Pasti ada yang diuntungkan Dan ada yang dirugikan Itu harus diingat Karena Walaupun Walaupun ada yang diuntungkan Yang dirugikan Yang Paling menerita adalah anak Betul Dan ini Berpengaruh dengan Perkembangan mental mereka Pada akhirnya Tapi sobat ambiar Berbicara mengenai bapaknya Anak-anak kita Mau kasih lihat Ini ada statement Dari seorang Stephen William Soal masalah ini Jadi Kalau misalnya Dia bilang seliguh Emang ada yang bilang seliguh Kan perasaan Gak ada juga yang bilang Dia jelek Dan gak ada yang bilang Dia ngelakuin kesalahan Apa-apa Aku selalu bilang Aku harus memperbaiki diri Iya kan Tapi gini Gak usah ngomongin Masalah siapa yang salah Makan apa cerainya Ini bukan masalah itu Bukan Yaudah sih Kalau Yaudah Anggap deh Yaudah Oke I'm no longer in love with you Kita udah gak sama sekarang Working together Gitu Gua cinta yang lain Lu cinta yang lain Ya sudah Ya udah biarin aja Terus kenapa Masalahnya dimana Masalahnya We have to move on Kita harus maju Kita harus Bisa jadi Mungkin kita gak Cocok jadi suami istri Mungkin kita lebih cocok Untuk jadi partner Untuk anak-anak Co-parenting Iya Buat co-parenting Gitu Maksudah aku kayak gitu Selin tadi dibilang sama Sivan Bahwa dia tuh Memprioritaskan anak Menomor 1 kan anak Betul Tanggapan kamu Ya sekarang di vlog itu Kalau ditanya tadi kan Di vlog itu ya Kayaknya aku udah pernah liat ya Dia ada ditanya Umur anak Umur anak aja salah Bukan umur segitu Kemarin ulang tahun baru Yang keempat Sikua Tapi aku gak setuju sih Kalau misalkan Laki-laki hanya bisa diam Gitu Laki-laki tuh harus bertindak Iya Harus bertindak Harus bertindak Kalau diam itu bukan Jalan penjelasan yang terbaik Apalagi ini ada anak Salin Avan Jelisang Apa yang disampaikan Untuk Stephen William Mungkin kita bukan lagi Untuk ngebahas Kenapa alasan bercerai Bukan mau mencari simpati orang Sekarang aku juga Ngomong begini Bukan untuk mencari simpati orang Enggak 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 ada yang minta dikasihkan Aku pengen berdiri sendiri Aku pengen mandiri Pengen berjuang buat anak-anak Kalaupun Kamu diem aja Itu pilihan kamu Kalau mau berbicara silahkan Itu pilihan kamu Apapun yang mau kamu lontarkan Lontarkan apapun yang kamu Rasakan Ceritakan gitu kan Tapi Sekarang kalau emang Kamu betul mikirin anak Harusnya Bukan soal Kamu bicara atau tidak Tapi soal Perhatian kamu ke anak kamu Soal bukan Apa alasan kita bercerai Kenapa kita begini Kenapa begitu Apa kekurangan aku Mungkin itu yang mau diajadikan Alasan kita Tapi Bukan soal itu lagi Bagi ini soal Tunjukin aja perhatiannya Ke anak-anak Udah bukan itu lagi masalahnya Ya makanya kita perlu garis bawahnya Terutama buat para perempuan Untuk saat ini Yang memang pernah merasa gagal Dalam rumah tangga Bukan cari suami gitu loh Tapi kita tuh Mencari imam buat kita Kalau cari suami banyak Tapi kalau cari imam Itu yang susah Menjadi suami istri Memiliki rumah tangga Adalah sebuah pilihan Bercerai pun Juga adalah sebuah pilihan Tapi menjadi Ibu dan bapak yang baik Dan bertanggung jawab Adalah sebuah kewajiban Kita akan kembali saat lagi Tetap di pagi-pagi Pada cerita Tentang aku dan Ia Dan kita bersama Tentang aku dan Ia